Ngumpul, zikir berjamaah, berdoa berjamaah, kita ini banyak juga yang dibohongi, diapusi dengan istilah bin'ah, bin'ah, gak ada itu zikir berjamaah zaman Rasulullah, gak ada itu doa berjamaah zaman Rasulullah, bohong, lihat di dalam Mu'jamul Kabir, juga dalam Al-Musadrak, Mu'jamul Kabir, karya Imam At-Tabrani Hadith kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam At-Tabrani, ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Soghir, banyak sekali hadith-hadithnya Kemudian juga dalam Al-Musadrak, 6.571, karya Imam Al-Hakim, diriwayatkan, seorang laki-laki datang kepada sohabat Zaid bin Thabit, sohabat Zaid bin Thabit itu, sohabat Rasul, yang umurnya masih muda Tapi faqih, alim, maka yang ditunjuk untuk melakukan kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan, mencatatkan Al-Quran menjadi satu kitab, satu bundel Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu adalah dipimpin oleh sohabat Zaid bin Thabit Karena sohabat Zaid bin Thabit adalah orang muda, tapi alimnya luar biasa Datang orang lain kepada sohabat Zaid bin Thabit, dalam kisah hadith ini Kemudian bertanya, pasalahu ansha'in, pasalahu ansha'in bertanya sesuatu Kepada sohabat Zaid bin Thabit, faqola Zaid lahu Maka sohabat Zaid berkata kepadanya, alaika bi-abi hurairota Engkau harus datang kepada sohabat Abi Hurairah Karena suatu ketika, aku pernah berkumpul dengan sohabat Abu Hurairah dan seorang sohabat yang lainnya di masjid Untuk apa? Untuk berdoa bersama dan berdikir bersama kepada Allah Azza wa Jalla Tiba-tiba baginda Rasul Tiba-tiba baginda Rasul keluar dari rumahnya Menyambangi kami di dalam masjid Nabawi Maka kemudian beliau duduk bersama kami Membuat kami terdiam Karena malu ada baginda Rasul Maka baginda Rasul kemudian berkata Lanjutkan dengan apa yang sedang kalian lakukan Lanjutkan, kata baginda Rasul Lanjutkan, dengan apa yang sedang kalian lakukan Kemudian Maka fada'autu ana wa ashabi Kata sohabat Zaid bin Thabit Aku memimpin doa untukku dan untuk para sahabatku Maka Faja'alan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ya'kulu amin Itu menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengucapkan amin Aku yang berdoa Ternyata Rasulullah juga mengamini Nah kita, kita ini bukan Nabi Bukan Rasul Tapi gak mau ngamini doa orang lain Sombong Sombong Sombong, kata Bang Mandra R.A. Karena ada itu ya Ada videonya Kata Bang Mandra Sombong amat Mandragen Kita bukan Nabi Bukan Rasul Gak mau ngamini doa orang lain Apalagi bilang doa berjamaah Bid'ah katanya Bid'ah, bid'ah Mukelu juga bid'ah Gak ada jamaah Rasulullah Kehabisan stoknya Coba cari di supermarket Ada gak? Gak ada Sudah jangan omong-omong Bid'ah bin Ahwe lah Kemudian Barulah kemudian Kemudian giliran Sohabat Abu Hurairah Memimpin doa Maka Sohabat Abu Hurairah Berkata Ya Allah Aku adalah orang yang meminta Kepada engkau Permintaan yang sama Dengan apa yang dimintakan Oleh para sahabatku Dan aku pun meminta tambahan Berupa apa? Berupa ilmu yang tidak akan Pernah terlupakan Fakolan Nabi Amin Maka Bang Mandra Rasul Mengucapkan Amin Tuh lagi-lagi Ada sohabat yang lain Yang gantian mengimami Doa Ternyata Rasulullah Malah justru mengamininya Maka kemudian Fakultu Kata Sohabat Zain Mirtawit Aku berkata Ya Rasulullah Kami juga meminta Ilmu yang tidak akan Pernah terlupakan Ya Rasulullah Kata baginda Rasul Sahabat Hukumat Dawsiyu Sungguh pemuda Dari suku Dawsiyu Ya ini Sohabat Abu Hurairah Telah mendahuli kalian Dengan permintaan tersebut Maka Hadit ini Hadit yang Hasan So'i Ada riwayat yang Hasan Ada riwayatnya yang So'i So'i aditnya Jadi berdoa bersama Berzikir bersama Itu merupakan Sunnah Rasulullah Dan sunnah para so'a So'abad Jadi jangan dipikir Ratiban berjamaah Bid'ah Yasinan berjamaah Bid'ah Kenapa? Kok yasinan berjamaah Bid'ah Kata mereka yang Membid'ah-bid'ahkannya Ya kalau mau baca Quran ya baca Quran aja Jangan yasinnya saja Kita tanya Emang yasin bukan Quran? Iya tapi kan yang lain Juga harus dibaca Emang gue harus ngomong Sama Allah gitu loh Emang kita harus laporan Apa? Eh pulan Ya akhi Akhi gitu ya Saya telah membaca Quran surah anu-surah anu ya Jangan dibid'ahkan Apa kita harus begitu? Ngapain? Gak perlu lah ya Setuju? Itu kan amalia kita Nah kenapa katanya Kalau diberjamaahkan Senantiasa Ini nih kita-kita nih Malam Jumat Betul tidak? Sering baca yasin disini Malam Jumat sering? Dibaca Dibaca Kata mereka Bid'ah Mengkhususkan sesuatu Ibadah Pada waktu-waktu tertentu Kita jawab Itu bukan Bid'ah Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri Senantiasa Diriwayatkan dalam suatu hadis Beliau senantiasa Datang ke Masjid Kuba Fi kulli sabtin Di setiap hari Sabtu Masyian au rakiban Dengan cara berjalan kaki Ataupun menggunakan kendaraan Baginda Rasul Dari Madinah Dari Nabawi Beliau pergi setiap hari Sabtu Ke Masjid Kuba Solat di Masjid Kuba Setiap hari Sabtu Pertanyaannya Apakah kalau kita ke Kuba Bukan hari Sabtu itu Bid'ah Tid'ah Jadi ini kebolehannya kita Mengamalkan amal-amal yang bebas Diamalkan kapanpun Kemudian menentukan hari-hari tertentu Atau waktu-waktu tertentu Untuk mengamalkannya Bebas-bebas saja Tidak ada Salahnya Betul Berjamaah Kita berkumpul bersama-sama Ini amaliyah NU Tadi amaliyah NU juga Doa bersama amaliyah NU Zikir bersama amaliyah NU Di dalam adit yang sahih Baginda Rasul menyatakan Tidaklah suatu kaum Suatu kaum itu lebih daripada Satu orang Berkumpul Duduk bersama Yang mereka semua berdikir bersama-sama Kepada Allah Tidak ada lain kecuali Malaikat akan menaungi mereka Jadi kalau kita Ada majlis zikir Majlis tilawati Al-Quran Tadar Rusan Baca Yasin Baca Ratif Baca apa Tahlilan Ini malaikat akan menaungi kita Bahkan di dalam Riwayat yang lainnya Mereka para malaikat itu Menaungi mereka Yang ahli zikir tersebut Di majlis zikir Dengan sayap-sayap mereka Sampai bersap-sap Bertumpuk-tumpuk Sampai ke langit dunia Mau seperti itu Ditemani malaikat Mau Malaikat nanti kami ini Mau Ikut terus Tahlilan Yomelu Yasinayomelu Ratiban Melu Apaan Pohonnya zikiran Zikiran Ratiban Kemudian Tadar Rusan Bukan hanya kita Ditemani malaikat Tapi juga Allah akan melimpahkan Rahmat bagaikan Hujan yang bercucuran Dan Allah akan Mencurahkan Menurunkan Ketentraman Kepada mereka Yang ikut Serta di majlis zikir Tersebut Dan Allah akan Membanggak-banggakan Mereka di hadapan Para malaikat Di dalam Riwayat suhai muslim Diterangkan Ada malaikat Yang ketika Allah menyatakan Aku sudah Mengampuni mereka semua Wahai malaikatku Ketahuilah Saksikanlah Aku mengampuni mereka semua Kata malaikat Ya Allah Di antar mereka Ada sifulan Yang bukan tujuan Untuk ngaji Bukan tujuan Untuk zikir Bukan tujuan Untuk berolak bersama Tapi tujuannya Jadi tukang sound system Jadi kameramen Begitu ya Jadi tukang panggung Bagaimana Contoh Begitu Allah menjawab Di dalam suhai muslim Tersebut Siapapun yang duduk Bersama mereka Tidak akan pernah Ada yang dirugikan Semuanya akan Mendapatkan ampunanku Tukang dagang Di majlis Dikir Dapat ampunan Tukang sound system Dapat ampunan Tukang kamera Dapat ampunan Tukang panggung Dapat ampunan Pejabatnya Dapat ampunan Ulamanya Dapat ampunan Santrinya Dapat ampunan Yang beres-beres Sampah juga Dapat ampunan Awas Jangan nyampah Kalau ngaji Biasakan tertib Jaga kebersihan Siap Siap Semuanya Dapat ampunan Semuanya Alhamdulillah Sallallahu ala Nabi Muhammad Nah ini sunnah Rasulullah Kemudian Kalau kita nih Lebaran Kita Senantiasa ada Mudik Mudik Pulang kampung Orang lain mengatakan Ini bid'ah Ngapain Kalau musulatul rahim Gak perlu Di hari raya Tidak dibiasakan Di hari raya Mereka bilang Seperti itu Tapi karena Yang tetap Yang mudiknya banyak Mereka yang bilang Bid'ah itu Tidak mudik Tinggal di Rumahnya Tinggal di tempat Mencari Nafkahnya Mereka tinggal di Tempat pengembaraannya Tidak ada orang Karena Tetangganya pada Pulang kampung Akhirnya Sekarang Tahun-tahun Akhir ini Mereka Ikutan Mudik Jadi mereka juga Alhamdulillah Sekarang ikutan Bid'ah Karena gak ada teman Di sana Jadi kuncen Kuncen perumahan Yang lain Tetap Mudik Gak pengaruh Mau dibilang Bid'ah tetap Mudik Kesempatan kita Ngumpul Kapan lagi Teman-teman kita Saudara kita Kakak Beradik Yang tadinya saling Berjauhan di luar kota Ada yang di luar negeri Pada saat Hari raya Ngumpul semua Alhamdulillah Kapan lagi Kesempatan itu Ada pada saat itu Kita gunakan Untuk bersilaturahim Menyambung Menyambung Kekerabatan Supaya tidak terputus Itu bagus Karena apa Hakikatnya Itu adalah Persatuan Yang persatuan Atau Al-jama'ah Kata baginda Rasul Al-barakatuh Ma'al-jama'ah Kebersama Keberkahan itu Ada dalam Kebersama Kebersamaan Sedangkan Perpisahan Perpecahan itu Merupakan Azab Ini yang ingin Saya bahas Maksudnya apa Sekarang Banyak orang Yang mengatakan Majlis zikir Bit Ah Padahal Ketika Majlis zikir Diadakan Adanya Silaturahim Perkumpulan Persatuan Doa Bersama Ngumpul Ada perkumpulan Ada persatuan Kemudian Mudik Silaturahim Ngumpul Ada persatuan Di situ Kemudian juga Tahlilan Berkumpul Ada persatuan Saling kita Menguatkan Satu sama lain Mengenal Satu sama lain Pokoknya Di NU Banyak amalia Yang dengan Cara berjama'ah Zaroh Kubur Juga kita Seringnya Berjama'ah Kita zaroh Kubur Yuk Barang-barang Zaroh Berapa bis Berjama'ah Nginget Kematian Juga berjama'ah Maka Banyak Amalia-amalia Yang diajarkan Oleh ulama-ulama NU Yang tujuan Akhirnya Adalah Persatuan Masyarakat Dan umat Islam Inilah yang Diserang Sekarang Orang bilang Majlid Zikir Bid'ah Doa bersama Bid'ah Kemudian juga Mudik Bid'ah Zeroh Kubur Syirik Bid'ah Seperti itu Untuk apa Mereka Bertujuan Untuk Melemahkan Persatuan NU Persatuan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Persatuan Nagdotil Ulama Kenapa Kok NU Yang dituju Kenapa NU Yang dituju Karena NU Adalah Organisasi Paling Besar Yang Konsen Bukan hanya Dalam merawat Akidah Ahlus Sunnah Tapi juga Konsen Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRE Maka jika Ingin menguasai Bangsa Indonesia Maka harus Menghancurkan NU nya dulu Itu yang dipahami Oleh mereka Tapi kita Bangsa Indonesia Tidak paham Kita malah Ikut-ikutan Dengan orang Yang disusupkan Kedalam Islam Untuk mengikis Persatuan Umat Islam Di Indonesia Sadar Jangan Jangan Mau Kalian Diadu Domba Jangan Sampai Ada Orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Justru Berafiliasi Dengan Orang Wahabi Menghina Ulama NU Menghujat Perang Ulama NU Mencaci Maki Perang Ulama NU Mereka Amaliahnya Sama Tahlilan Ya Tahlilan Ziarah Ya Ziarah Maulidan Ya Maulidan Tapi Senantiasa Menebarkan Fitnah Dan Kebencian Caci Maki Kepada Perang Ulama NU NU Yang Mampu Merawat Dengan Kuat Secara Ideologi Mengakar Di Masyarakat Berkumpul Bersatu Mempererat Silaturahim Mempererat Persatuan Antara Rakyat Indonesia Jika Rakyat Bersatu Jika Rakyat Sering Ketemu Ngumpul Karena Lillah Karena Allah Zikir Karena Allah Ratiban Karena Allah Yasinan Karena Allah Badarus Karena Allah Tahlilan Karena Allah Wumpul 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 Kenal Kenal Kuat Kuat Bersatu 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 Indonesia Tidak akan Mudah Dicaplok oleh Asing Betul Jadi upaya Mereka Orang asing Ingin Mencaplok Indonesia Adalah Membuat Ideologi Sempalan Untuk Disusupkan Kedalam Islam Disusupkan Ke bangsa Indonesia Untuk Menghikis Persatuan Indonesia Yang orang Indonesia Seneng Tahlilan Tahlil Di babak Orang Indonesia Seneng Dikiran Dikir Dipindahkan Semua Cara-cara Yang diajarkan Wali-wali kita Ulama kita Mengumpulkan Umat Supaya Saling Bersatu Kuat Cara Cara itu Semuanya Disalah Salahkan Siapa mereka Mereka Boneka Asing Ingin Menguasai Indonesia NKR Pancasila Disusupkan Lagi Sekarang Khilafah Khilafah Alakawai-kawaian Hati-hati Ingin Merubah Ideologi Negara Ingin Merubah Ideologi Negara Semuanya Atas Nama Agama Semua Bohong Khilafah Mana Yang diusung Dalam hadit Yang menjelaskan Itu Yang dijelaskan Adalah Tentang Imam Mahdi Mana disini Ada Imam Mahdi Ada Ada Pajimah Dia ada Dan Imam Mahdi Itu Tidak untuk Merubah Tatanan Negara Negara Yang ada Di dunia Imam Mahdi Itu Muncul Tidak untuk Merubah Tatanan Negara Yang ada Di dunia Bukan Ini Imam Mahdi Bukan Tapi Ingin Merubah Tatanan Negara Bangsa Indonesia Jangan Kita Biarkan Itu Ada Di lingkungan Kita Jangan Kita Harus Bersatu Bersama Sama Untuk Menolak Pemahaman Yang Merongrong Ideologi Ahnusunah Wajamaah Dan Ideologi Bangsa Serta Negara Kita Jangan Sampai Itu Dibiarkan Ada Di lingkungan Kita Kita Harus Tetap Teguh Utuh Tetap Pengkuh Untuk Kita Menjaga Ideologi Agama Akidah Dan Ideologi Bangsa Serta Negara Kita Harga Pancasila Jadi Kita Tahu Faham Ternyata Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Menjadi Boneka Boneka Bangsa Asing Untuk Tujuan Mengacak Persatuan Indonesia Yang Kalau Orang Indonesia Diacak Nanti Ditarungkan Dikubuk Kupukan Di Kota Kota Kemudian Saling Bertikai Saling Bertarung Satu Sama Lain Yang Ribut Orang Indonesia Yang Mati Orang Indonesia Yang Rugi Orang Indonesia Yang Tertawa Orang Asing Yang Ada Di Luar Sana Mau Bangsa Ini Dikuasai Asing Mau Bangsa Kita Ini Di Pecabelah Mau Dibuat Perang Seperti Suriah Jangan Mau Karena Walaupun Dengan Dalih Atas Nama Agama Tapi Ujung Ujungnya Pemerangan Seperti Di Negeri Saudara Saudara Muslim Kita Tidak Akan Bisa Tenang Melaksanakan Ibadah Dan Pembangunan Bangsa Betul Perang Jangan Mau Jadi Supaya Tidak Perang Maka Kita Jangan Menerima Ideologi Ideologi Sepalan Seperti Tadi Jangan Karena Ideologi Itu Sudah Terbukti Di Luar Negeri Ya Di Mereka Yang Membunuh Takbir Allahu Akbar Yang Nahan Diri Mempertahankan Diri Sampai Terbunuh Juga Takbir Allahu Akbar Bingung Di Indonesia Terjadi Demo Yang Demo Melemparkan Bom Molotov Melemparkan Batu Sambil Takbir Allahu Akbar Sambil Cacimaki Muka Gorok Lu katanya Ngomong Di media Sosial Tempo Ditangkap Sama Polisi Mel Se 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 Terima kasih telah menonton!